PPPU ini kan ada uang hasil dari kejahatan dan kemudian berubah menjadi nilai ekonomis, baik itu misalnya dibelikan rumah gitu ya. Rumah itu kemudian diserahkan kepada baik itu keluarga India ataupun siapapun. Ada kesengajaan dan dia tahu bahwa rumah ini itu diperoleh dari hasil kejahatan. Bisa diukur? Bisa. Misalnya penyelenggara-negara ini kan penghasilan dan pendapatannya bisa terukur setiap waktu, setiap bulan misalnya berapa. Sehingga nanti ketika perolehan sebuah rumah apakah dia apa namanya pas dengan profilnya gitu ya. Itu kan bisa diukur. Contohnya misalnya dalam perkara tersangka HH gitu ya. Itu kan jelas ya penghasilannya berapa dan seterusnya kemudian menyerahkan rumah dengan harga miliaran kepada seseorang misalnya yang sudah ditapkan sebagai tersangka oleh KPK dan dia tahu begitu ya. Maka jatuhnya dia menikmati dari hasil kejahatan. Korupsi yang berubah menjadi aset yang itu artinya TPPU dan dia bisa dikenai dengan TPPU pasal pasi, petal lima. Bukan pelaku TPPU tapi dia turut menikmati hasil dari kejahatan. Kan gitu ya. Ya sangat-sangat dimungkinkan untuk itu ketika kemudian terpenuhi unsur, kesengajaan. Turut menikmati dari hasil kejahatan yang itu nanti terbukti lebih dahulu kejahatan korupsinya. Nah gitu ya.